Oke, sipa sistem periodik selanjutnya adalah titik leleh dan titik didih Untuk unsur logam, titik leleh dan titik didihnya ditentukan oleh ikatan logam Senyapa? Jadi ikatan logam itu semakin banyak jumlah elektron maka semakin kuat ikatannya Nah, kalau ikatannya semakin kuat maka nanti titik leleh ikatan logamnya akan semakin besar Artinya kalau dalam satu periode kan kulitnya sama tapi jumlah elektronnya berbeda-beda Karena semakin ke kanan itu semakin banyak jumlah elektronnya untuk unsur logam maka semakin ke kanan akan semakin besar Sedangkan bagaimana sifat periodiknya kalau dalam satu golongan karena satu golongan itu elektronnya sama sama-sama jumlahnya maka nanti yang menentukan adalah jari-jarinya Nah, kalau adik-adik perhatikan ini jari-jari yang jumlah jari-jarinya pendek ini jari-jarinya besar Nah, ini jarak antara satu inti dengan inti lain mana yang akan lebih mudah kita putuskan? Betul yang akan lebih mudah diputuskan adalah yang ini Kenapa? Karena jaraknya semakin jauh kalau semakin jauh kan semakin mudah putus artinya semakin ke bawah untuk ikatan logam itu kan semakin mudah putusnya sehingga nanti semakin ke bawah itu titik lelehnya akan semakin kecil berarti kalau semakin besar itu titik lelehnya semakin ke atas kalau untuk unsur logam Nah, sekarang kalau untuk unsur non-logam bagaimana? Titik leleh dan titik didi itu ditentukan oleh gaya van der Waals-nya Nah, gaya van der Waals itu misalnya ditentukan oleh AR dan MR-nya Jadi, semakin besar masa molekul relatifnya maka ikatannya akan semakin kuat Kalau ikatannya semakin kuat maka nanti titik didihnya akan semakin besar kalau dalam satu golongan kan semakin ke bawah jumlah proton dan neutron-nya juga semakin banyak kan ya maka nanti semakin ke bawah untuk titik leleh dan titik didih golongan non-logam akan semakin besar kecuali nanti ada beberapa pengecualian ya Oke sehingga dapat kita simpulkan untuk unsur logam itu semakin ke atas semakin tinggi sedangkan untuk unsur non-logam dalam satu golongan semakin ke bawah yang semakin tinggi terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!